hai oke ketemu lagi dengan nance disini aja disini memberikan ini ya curhatan atau mengenai Hai mengenai informasi kenapa tontem MBG pet ember gator selalu dibenci Kenapa pajang besar-besar selalu dibenci ya gini dia sekarang tuh lihat tuh ada fitur pet untuk kecilin pet pet ember gator malah dibesarin kayak gini bro gila enggak tuh gila aslinya normalnya itu segini tuh ukurannya segini nih guys normalnya tuh ya melihat malah digedein orang benci banget sama bergator adalah ketika ukuran di gedein saya gini susah ngambil boxnya susah ngambil apa susah mencet totemnya tuh ketika ambil box pet yang menutupin boxnya guestul ya kalian bergator aslinya segini makanya ada fitur untuk kecilin yang ngatur ukuran biar kayak gini meskipun enggak jelas tapi ramping ya ukuran cuma kecil banget dia segini kalian bisa lihat nih Nah tuh segini doang nih nih bayangin tuh sampai gede tuh makanya Kenapa banyak orang yang benci banget sama bergator ketika waktu totem selain ember gator apa bangun pokoknya pet yang besar banget itu menurut buat udah nggak worth it lah ya untuk dipakai totem kasihan gitu loh bukan Ludo yang meresahkan tapi orang-orang juga merasa resah ketika ada pet yang besar tuh kurang besar embernya tuh ada ngomong gitu seperti itu guys orang-orang tuh risih banget tuh ya kan tuh si rawon aja bilang tuh kurang besar embernya ngapain sih orang-orang besarin gitu alai banget caper gitu kan ya ada fitur buat kecilin besarin pet ngapain lu bisa tinggal kecilin aja ya yang penting skillnya kena semua gitu loh bro ya ngapain saya harus bingung ngapain sih harus repot gitu kan ketika totem lu lupa kepet yang kecil aja kayak bulu spoof Azure kalau nggak ingin drop gitu aja cukup yang terbang-terbang juga boleh tuh kayak Dragon Lord sekarang di atas dia nggak nyesuaid di bawah ini ember gator nih dan panjangnya segini gedenya segini parah gitu loh menurut kalian gimana guys sangat meresahkan sekali bad-bad ember gator ini dengan belum dapat boxnya kalau udah dapet boxnya menutup-nutupin itu mungkin alasan pertama ember gator dipenji saat totem adalah ukurannya ukurannya sangat besar set defaultnya juga ukurannya besar ada fitur pun makin dibesarin kayak gini guys nah Hai terus yang kedua mungkin pet ember gator petnya seribu umat ya kan Hai apalagi ini Bruna nih ini pet apa ini segede kayak gini bro ini bro ya Allah pokoknya pet gede-gede ini nggak worth kasih bro ada fitur kecil Kenapa pedigedein semua buat totem juga Hai arah sempurut-sempurut di bikin semua ini kedua mungkin karena pet ember gator itu udah pasaran ya jadi banyak orang yang ini gara-gara mungkin korban konten kreator ya gara-gara youtuber bang ini tuh anak jadi ya itu yang bikin benci ya kan padahal informasi itu ya valid nggak valid tergantung yang terima tergantung bagaimana dia membangun si ember gatornya biar jadi menurut gua di situ anjir ini masang trap aja tiga lho buat totem marah apalagi totem tuh kalau buat seter hari penting ya minimal kalau totem tuh 18 kali run menurut gua jadi kalian harus temen per hari itu 18 kali ini babkan bab 18 kali pencet mau kau yang pencet atau orang lain pencet pokoknya 18 kali run lah ya Hai ini pet wetlob tapi jadi gede banget anjir menurut kalian gimana meresahkan atau tidaknya deh kenapa sih nggak pakai azure pluspuf pink drop itu ya bebas sih terserah dia gitu cemakan kita nggak bisa ngekick kalau gua tahu lid aku kalau gua lidernya dan gua tahu siapa pet yang gede-gede gini nah kita gini-gini nih pet yang gede-gede gini malah gue kick tolong ini apa developer atau game masternya GM nya tolong di update yang punya yang petnya ini kalau dideketin gini itu bukan nama doang tapi nama petnya di atas tadi yang punya nah biar aku bisa ngekick nih misalnya yang ini namanya eh bi-bicor-bicor nah ini petion di atas petion adep ada nickname tuh punya misalnya punyanya sih kanyot gitu kan kanyot nih yang punya petion ya aku tahu yang punya pesan berarti kanyot berarti gue kick bergak meresahkan di party gitu susahnya di totem ya ini kalau mau ngekick ngekick orang yang apa orang yang enggak 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 tahu itu petnya punya siapa enggak pakai batu kah juga pakai itu kalau merah nah ini nih misalnya nih kayak wetfog nah wetfog juga nih wetfog nama wetfog doang tapi enggak tahu punya siapa kita harus mantap terus dong biar tahu punya siapa itu terlalu ribet menurutku kita developer atau game-nya sarannya ini ya tolong di atas nama petnya ini ada dikasih yang punya gitu misal wetfog atasnya punya C itu kan ketahuan Oh ternyata ini petunjuknya punya C itu jadi kalau dia top dan meresahkan dari segampang dikit bener gak guys kalau kalian setuju ya boleh lah ya seperti itu udah lama sih game ini enggak di update mengenai itu kenapa enggak di atas nama petnya ada yang punya gitu biar tahu punya siapa kalau dia dia meresahkan atau dia bikin owner ya tinggal dikik aja nggak banget ribet ada fitur kick tapi enggak tahu punya siapkan bingung juga begitu oke itu mungkin keluh kesahnya ketika kita totem nah nih anjir apalagi ini berukuran kita biar harus tahu nih Stagasus gede banget kayak gini nah ya udah kita cari di atas Stagasus namanya siapa misal namanya si Livia gitu kan ya udah berarti ini ini punyanya Stagasus punya Livia gitu tinggal gua kick aja gitu guys tapi kalau enggak ada terus gue harus cari itu lihat-lihat kayak gini nih ini punya ini dia punya itu gitu reklaman Ruh gitu loh tolong jadulah mungkin kalau kalian bisa setuju atau saran atau kritikan mengenai totem dan pet ya kan biar enggak meresahkan kayak gini gede banget gini mati boleh cukupnya nah kalian bisa komentar di bawah ada saran dan kritiknya mungkin nanti ada game master atau developer yang denger ya kan ya let's gola ya Terima kasih jangan lupa tinggalkan like komentar dan sharenya sampai ketemu di konten selanjutnya papa ya terima kasih banyak orang-orang pakai pet besar ini memang meresahkan kalau lagi ada unggap yang itu terpenyinya memang anotle ? untuk semua penyanyi disparis menggunakan seperti set